Wuh, rame Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wuh, bakso enak rek Kita kembali lagi di segmen Motovlog Nah, Motovlog kali ini Khusus saya ingin memberikan situasi Keadaan Ngabuburit di Kabupaten Bangkalan ya Di kota Bangkalanet terutama Bentar, saya mau nyeberang Saya ini lagi ada di pertigaan Pejagaan Topmenjeri cuy Rame banget ya Corona kayaknya udah selesai Enggak, enggak, maksudnya joke gitu ya Aduh, bentar Masker saya turun Rame banget, saya mau nyeberang aja Susah gitu Oke, bentar, bentar Saya akan lewat alun-alun Ya, nanti kita akan Muter-muter deh ya Oke, kita sudah gas ya Ini saya lagi ada Di sekitaran Pejagaan Ini sudah ada di Lauk Songai Jalan Jokotole Bisa kita lihat situasi dan kondisinya Ya, rame banget Banget Disini tuh seperti enggak ada Corona Teman-teman Khusus di bulan puasa ya Tapi sebelum bulan puasa ini kan Awal-awal digaungkannya Social distancing Itu sangat sepi di Bangkalan Pernah saya bikin motovlognya Silahkan tonton kalian Ini sekarang bulan puasa Orang pada Ngabuburit Ini rame banget ya Nanti kita akan lihat di Ke arah stadion juga Dan ke arah Pecinan cuy Ini sih sudah agak kesurean Ini sudah jam 5 lewat 5 Jadi mungkin ada orang yang sudah pulang ya Atau ada orang yang Diem di satu tempat Untuk Ngabuburit Rame banget cuy Bisa kita lihatnya rame ya Rame banget nih Rame banget men Nampu merah Rame banget Rame banget Oke kita akan lihat Di tempat dulu Basar Takjil Kita akan lihat ya Disini gak ada Basar Takjil Seperti tahun-tahun Ramadan sebelumnya Bersih ya Cuman gak sepi juga Masih ada orang yang jual-jualan Cuman bukan Basar Takjil Oke saya akan putar balik aja deh Terbalik aja sini Ya banyak orang jual-jualan ya Teman-teman ya Video ini saya dedikasikan Khusus untuk orang Yang orang bangkalan Yang tidak bisa pulang kampung Bulan puasa ini Karena memang adanya PSBB Yang dari Jakarta Atau yang dari mana Yang tidak bisa pulang kampung Ke sini Ya Selamat menyaksikan Nah disini rame nya teman-teman Seperti di drone Yang saya bikin kemarin Bahwa rame nya tuh disini Buset Macet dah Nah disini ini rame banget ya Wow Sampai macet nih Misalnya kita lihat Jual-jualan ini Ada jualan sari roti Promo Pentol yang banyak sih Didominasi sama Jual-jualan telur-telur gulung Teman-teman Pentol-pentol Tergulung tuh ya Nah nanti yang rame ini Sebenarnya di pecinan teman-teman Ini orang yang apa sih Lettingnya kemana itu orangnya Gak jelas Nah kita akan coba dulu Ke arah stadion teman-teman Ini masih tagung Sudah tidak ada trawi ya Nanti Ditutup itu Nah itu ditutup Cuman sholatnya masih ada Sholat mahribnya ini Disini sepi ya Di pertiga Perempatan Cokro Lampu merah dulu Wih rame banget Oke lampu hijau Rame-rame banget Bisa kita lihat Ini yang ngantri lampu merah Ini Wow Ini sepertinya bukan orang pekerja Ini memang orang nyari malam Orang ngabukurit Jadi memang ya Gak ada perlunya sih Anjuran social distancing Stay from home Does not work In Ramadan Rame banget Ini kita lagi ada di Temangan Mau menuju ke Kemayoran Gak ada jalanan sepi Rame teman-teman Udah gak social distancing Banyak yang gak pake helm Alamak Alamak Jalanan rame Pokoknya rame kan Bisa kita lihat Ya Ya mereka gak Bukan karena kerjaan sih Enggak Emang karena emang Pengen cari malam Ya gak ada kerjaan gitu loh Tapi biasanya ada patroli sih Cuman saya gak ngeliat hari ini Kemarin ketika ngedronin Ada patroli Untuk Suruh pulang Nah ini di area Senenan Bisa kita lihat Saya ini lupa ya Dompet saya ada di Box motor saya Cuma saya lupa Gak bawa kunci boxnya Waktu ya Gak bisa cari Takjil aku ini Nah ini di stadion Teman-teman Bisa kita lihat Ya rame nya Bukan orang Jualan bubur Atau Es ya Rata-rata telur gulung 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 Semua Kok Bangkalan jadi kota telur gulung Ya Sempol Telur gulung Telur gulung Telur gulung Telur gulung Nah ini mie ayam saya Tetap bukan Langganan saya tuh Oke kita puter balik Sini aja ya Karena disana Sepi Arasema 2 Sepi teman-teman Sepi gak ada apa-apa ya Kita puter balik Sini aja deh Karena yang rame Hanya di bangkalan kota Nah ini mie ayam saya Buka langganan saya nih Tapi kalau malam mau makan itu ya Daktikduk juga Soalnya kalau malam Kalau malam tuh tiap hari ada patroli Di atas jam setengah 9 malam tuh ada patroli teman-teman Suruh pulang Suruh pulang Daktikduk Aku Saya dorong ngetek kemangannya aku Nah Disini ya kita tahu Indomaret Bebas parkir Tapi ada parkirnya Hampir di semua bangkalan ya Seperti itu ya Ada beberapa aja Cuman 1% doang Yang gak ada parkirnya Sampai saya tuh kadang Sama teman-teman tuh Di Gojeloki Teman-teman ya Bangkalan Yang ada tulisan Indomaret Bebas parkir Tapi siap parkir Mumpul lah Gak ngerti aku Bukannya malah ditertipkan Malah tambah naik parkirnya Nah ini kita Langsung skip tadi perjalanan ya Kita langsung Lanjutkan disini Ke arah Pecinan Panglima Sudirman Ini rame banget teman-teman ya Cuman sekarang sudah mulai sepi Karena ini sudah Beberapa menit lagi menjelang beduk Orang pada pulang Ini kalau setengah 5 Menjelang jam 5 Ini rame banget cuy Sini cuy Itu banyak orang jual-jualan ya Jadi yang biasanya Ada Basar Takjil Di Alun-Alun tuh Sekarang terpusatnya disini Non ofisial teman-teman ya Jadi memang Bangkalan jaman dulu itu Maksudnya Saya pas masih kecil Itu rame memang disini teman-teman Tapi sejak adanya Basar Takjil Dulu itu beberapa tahun terakhir Itu Dipindah ke sana Basar Takjilnya Ke Alun-Alun Nah Jadi karena sekarang ada corona Jadi ofisial Basar Takjil Ramadan Itu gak ada sama pemerintah Ditiadakan ya Jadi akhirnya mereka non ofisial Pindah ke sini teman-teman Itu Itu rame Menjelang jam 5 Itu rame banget Dan Ya habislah disini Sama disini ya Tapi ini sudah mulai banyak yang Selesai Banyak yang udah habis Disini juga rame teman-teman Menjelang sore Ini jalan jualan es ini Nah udah Jadi yang rame aja Tadi disitu doang teman-teman ya Ini karena sudah dikit lagi Menjelang beduk Sudah injury time ya Terima kasih buat yang udah nonton Semoga puasanya lancar Sampai hari terakhir Dan semoga puasanya diterima Amin ya Rabbul Alamin Dan paling penting ini teman-teman Ya semoga corona ini cepat selesai Amin ya Rabbul Alamin Terima kasih ya Buat yang udah nonton Dan buat yang udah subscribe Yang belum subscribe Terserah lah Gak maksa aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Kita berikan lagi tepuk tangan Sampai jumpa di video berikutnya